3 tahun vakum vakum lah artinya emang gak pernah main emang gak main bola lagi bang oh ya Teja ngabisin uang aja gak pernah main cuman kan di hati gak pernah kecil gitu bang maksudnya gak pernah saya masukin ke hati gitu bang tapi saya cuman ntar saya buktiin gitu di hati jangan sampe sedikitpun bikin kecewa orang tua gitu bang jangan sampe sedikitpun kecewa hati orang tua segimanapun kita harus bikin hatinya senang gitu bang sempat bingung bang persip persebaya jadi minta keputusan dari opa jadi gimana opa baiknya kalo di hati kamu gimana persip gitu fans sepak bola Sumatera Barat boleh saja bersedih karena ketiadaan tim asal Minangkabau yang mentas di Liga Kasta Tertinggi Sepak Bola Indonesia meskipun Semen Padang harus kembali bersaing di Liga 2 beberapa orang pemainnya malah menjadi rebutan tim-tim besar kegagalan Semen Padang yang dalam Liga 1 adalah indikasi rapuhnya barisan pertahanan tim orang awa namun bukan berarti serta-merta lemahnya penjaga gawang nah nama yang satu ini adalah pemain yang sanggup menciptakan kontra statistik dengan raihan tim Teja Paku Alam akan berbagi kisah perjuangannya menjadi orang di bawah mister mulai dari penghangat bangku cadangan hingga menjadi orang nomor satu di bawah mister tim kesayangan Bobo Toh Persip Bandung Simak wawancara eksklusif lensa Wola Minang 1 bersama Teja Paku Alam yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1 Rivo Septian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video terakhir itu wancara terakhir bersama Jandia ada request dari teman-teman netizen dari Dusana Minang 1 dah bang tolong datangkan Teja bahkan yang paling apanya yang paling menggelikannya komennya seperti ini di kolom komentar itu Teja 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 Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Teja Paku Alam di Batu Sangkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Bagaimana kabar Teja? Alhamdulillah sehat cerah sekarang ya semenjak jadi jadi Daddy ya bagiannya apa? Opi kenapa Opi? enggak tahu bang Omi dan Opi oh gitu baru dengar biasanya papi, mami, papa, mama ini Opi nih bikin sendiri bang bikin kreasi sendiri ya udah berapa bulan usiasi kecil? Alhamdulillah sepuluh hari lagi tiga bulan bang sepuluh hari lagi berarti 11 Februari 10 Februari lahirnya 10 November ya ya lahirnya 10 November hari pelawan ya hari pelawan Alhamdulillah gimana ya mana yang lebih deg-degan ada penalti apa nunggu anak lahir? hampir sama bang hampir sama hampir sama sama-sama mental sama-sama mental ya iya gimana rasanya ketika pertama kali ah udah lahir gitu gimana gimana sih perasaan ini? Alhamdulillah bang seneng pertama lahir kan apalagi pertama lahir dia langsung ke saya langsung nangis gitu bang waduh bahagiannya gak bisa di apa ya gak bisa digambarkan lagi eh kita kan libur liga ini iya sama sih sama kayak teman-teman yang lain saya selalu nanya itu gimana pendapatnya gimana perasaannya karena suka duka kita walaupun sama-sama gak main tapi dukanya mungkin beda-beda ya iya kita pun harus syukuri suka dan dukanya banyak sih bang banyak dukanya juga cuman kan kita harus bersyukur juga banyak hikmahnya juga bisa ketemu keluarga juga iya bijaksana sekali iya Alhamdulillah ya iya bang bisa kumpul keluarga ya bisa kumpul keluarga juga balik dari Bandung gak bang? balik dari Bandung itu 12 hari umur anak bang 12 hari umur anak udah balik ke Padang lagi nekat juga ya iya itu berapa jam dari Bandungnya tersendiri? bawa anak kecil lagi kan? kalau cepatnya sih 28 jam bang cuman kan kita berhenti juga di Padang bang kita berhenti dulu sehari istirahat dulu jadi? jadi totalnya hampir satu harian satu harian ya nyetir sendiri nyetir sendiri bang gila ya anak umur baru 12 hari 12 hari oke apa sih kegiatan saja mengisi libur lega ini? mungkin kalau kegiatan latihan bang latihan mandiri terus membantu juga bang ada SSB juga di batu sangkar kan jadi sharing ilmu juga artinya walaupun libur tapi kegiatan gak jauh-jauh dari bola ya? harus harus kita harus terletap latihan bang volume latihannya bagaimana? volume nya kita intensitas juga sih bang ada yang tinggi ada yang rendah juga sih bang menyesuaikan juga bang berarti hampir setiap hari hampir setiap hari kita latihan iya terasa lebih extra juga ya kayak ada pertandingan padahal libur ya buat buat diri sendiri juga bang kalau kita tidur-tidur nanti apalagi kita atlet kan bang iya tapi lama-lama latihan gak ada main bosan kan? pastinya bang pastinya jenuh juga kadang kita latihan-latihan target gak ada jenuh juga sih udah berapa bulan ya total liburnya? udah setahun bang kayaknya Februari, Maret kita terakhirin udah mau setahun udah kerasa ya? iya udah kerasa udah kerasa ya udah kerasa ya? iya bener udah mau setahun ya udah setahun ya? aduh tega amat ya iya saya mikirnya kayak gini kan besaran pendapatan pememula itu kan beda-beda iya iya besaran pendapatannya beda-beda iyalah mereka yang punya pendapatan besar dan punya tabungan gimana dengan mereka yang pendapatannya kecil dan pas-pasan gitu? kalau tega gimana rasanya sekarang? secara finansial ya? kalau tega sih alhamdulillah sih bang alhamdulillah masih bisa terkontrol gitu bang pandai-pandai gitu atau memang persipnya yang patent ya gimana? alhamdulillah bang alhamdulillah si persip profesional bang profesional ya salam pakji profesional alhamdulillah kontrak sampai kapan? kontrak itu tega itu dua tahun tapi satu tahun opsi perpanjangan bang dua tahun plus opsi perpanjangan dua tahunnya hitungnya sampai kapan? dua tahunnya sampai kan sebenarnya kemarin itu 2020 sampai 2023 iya tapi kan kalau sekarang kan aturannya belum tahu lagi nih bang kontraknya gimana gitu tapi kan dua tahun di surat PSSI ada pengembalian kontrak lagi bang balik lagi gitu bang iya balik lagi jadi kontrak kita diawali lagi jadi dua tahun gitu bang mohon maaf ya udah mainnya gak boleh kontraknya mungkin ya gak apa-apa rezeki rezeki insyaallah ada ya ada ya ada rezekinya semua kasihan juga jadinya nah ini sesuai dengan request di apa ya di dunsana minang satu di netizen tentu mendatangkan Teja tidak hanya sekedar kita cerita bagaimana sekarang kalau sekarang mah udah kelihatan ini udah pasti ganteng ini Alhamdulillah nomor satu di Persib dan insyaallah mudah-mudahan kalau timnas jalan bisa juga timnas jalan insyaallah waktu AFF pernah ikut kan? Alhamdulillah tahun 2016 dong ikut kan? ya nah Teja yang dulu bukan Teja yang sekarang sama sih bang gak bedanya gak maksudnya kayak gini dulu kegangguan aja maksudnya kayak gini dulu pertama kali itu saya yakin ya kecil kan juga pernah main bola posisi keeper itu banyak dihindari loh kita gak mau jadi biasanya keeper itu yang apa ya dulu ya saya gak tau sekarang dulu waktu kecil-kecil kita main di kampung keeper itu yang paling gak bisa main berdiri di keeper atau yang paling gemuk gak bisa berdiri di keeper gitu Teja dulu apakah memang langsung di keeper atau berkena? dulu itu Teja di gelandang bang gelandang Teja ikut O2SN sekecamatan sekecamatan empat jurai bang empat jurai empat jurai di peser selatan bertanding bertanding antar antar kecamatan di beser selatan iya jadi kebetulan waktu itu gak ada keeper kebetulan kebetulan gak ada keeper kebetulan ya kebetulan gak ada keeper jadi pelatihnya bingung siapa yang mau keeper hmm hmm ya udah Teja nunjuk kayak saya aja pak gak apa-apa hehehe 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 main main ke pantau bang memakili peser sebagai keeper sebagai keeper juara waktu itu juara tiga bang juara tiga itu umur berapa? umur... kelas tiga SD oh tiga SD tiga SD berarti dari awal passionnya pengen jadi gelandang ya pengen jadi gelandang berarti dulu pertama kali main bola siapa itu yang dilihat kenapa milih gelandang gitu karena gak ada sih bang memang latihan latihan emang di posisinya gelandang bang disuruh pelatih ya biasanya anak kecil saya gelandang karena saya lihat Pirlo kalau dulu sih belum tahu belum tahu penting main aja teman ikut kita ikut ikhlas aja keeper gak ada biarlah saya aja ya si keeper namanya kepilih bang kepilih jadi keeper mewakili peser selatan ke sumbar berarti hampir sama ya rata-rata yang posisi belakang ini memang bukan pilihan awal ya bukan pilihan awal ya bukan pilihan awal ya nah terpilih untuk seleksi mewakili ini bang mewakili peser selatan di O2SN 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 SD sebagai keeper sebagai keeper hasilnya gimana hasilnya kalah sih bang di apa di sekebupaten kalah bang disumbar main di diklar bang di sungai sapi ya main di sana kalah gak apa-apa nah berarti SSB dulu ya berarti pulang dari O2SN SD udah keeper aja latihan keeper mulai latihan keeper bang siapa pertama kali pelatih keepernya pelatih keeper belum ada sih bang kalau pelatih keeper belum ada jadi waktu itu keeper ya utah didak aja bang latihan-latihan sendiri buang bola sendiri di kasur terbang sendiri kadang-kadang gitu ya bang iya gulungin kertas gitu tempar ke dinding jatuh jemping gitu ah ini yang penasaran saya tadi kan gelandang kemudian keeper kena apa ya incidental tidak diduga gitu tanpa rencana feel pertama dapat jadi keeper itu kapan kayaknya nih saya pasti keeper ini gitu mungkin gak tau juga pas main itu bagus bang gak mikir bisa jemping kesana jemping kesini bingung juga ya bang kayak keras bukan ya iya bisa bisa kepilih gitu kan banyak bang kabupaten kecamatan yang banyak bang ada 14 kecamatan kita main yang kepilih ke pantau gitu baru pertama keeper gitu oh oke mohon maaf keluarga ada gak yang apa yang sepak bola enggak ada bang keluarga semuanya karate bang oh berarti tersesat tersesat sendiri keluarga semuanya bapak almarhum berarti karate oh abang juga berarti karate iya semuanya di karate nyasar sepak bola nyasar ke keeper seri keeper mulai serius mendalami keeper usai U2SN 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 itu SD terus 2006 2006 saya masih kelas 5 SD ini bang jadi keeper juga mewakili awornas U15 awornas mewakili PSL PSL iya padahal masih kelas 5 SD kan main di kelompok U15 berarti waktu itu tinggi udah berapa itu? belum tinggi bang kecil bang kecil bang kalau kelas 5 berarti umur 10 ya umur 10 main di U15 ketemu lawannya Randi Chandra Alan Marta Nofri Setiawan oh iya main di Gorlang dari bantai 10-0 11-0 berarti waktu kecil menikmati juga iya dari abis dari U15 itu sempat berhenti bang berhenti kan berhenti kelas 6 kan udah mulai fokus ujian sekolah udah mulai fokus sekolah berhenti lanjut ke ini lanjut MTSN bang MTSN di kampung di salido namanya disana udah berhenti bang udah mulai latihan karate mulai latihan karate sempat vakum 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 sampai kelas 3 SMP vakum dari kelas kelas 1 3 tahun vakum 3 tahun vakum 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 dalam artinya emang gak pernah main emang gak main bola lagi bang jarang main main cuma main antar kelas gitu apa yang terjadi fun fun aja bang kenapa spiritnya menurun apa yang terjadi mungkin namanya juga anak-anak bang masih kebawa sama teman kan ya kita main-main gitu main ya udah main fokus kadang-kadang fokus belajar juga mau sekolah gitu mau sekolah juga baru tamat kelas 3 itu Teja diajak sama teman ikut seleksi PPLP diajak diajak berarti awalnya gak tau ya gak tau PPLP kan bang diajak seleksi diklat jadi Teja 3 orang dari painan pergi ke padang bang pergi ke padang kan tes tinggi tes tinggi jadi teman Teja yang satu gak lolos jadi Teja masih bertahan 2 orang kan jadi yang ngajak itu yang gak lolos ayo ikut seleksi ke diklat apa diklat ikut seleksi aja main-main yaudah main-main aja ke padang ayo main-main sege-seg sege-seg bang sampai di padang seleksi sampai mungkin ribuan mungkin bang yang seleksi waktu itu 2009 ribuan mungkin seleksi bang keeper mungkin ada lebih dari dua puluhan bang bukti juga seleksi itu bang bukti yang payegumbu iya juga seleksi halo bukti sama seleksi ya seleksi jadi gak ayo bang cuma main-main aja tahunya sampai ke empat empat itu bang empat besar gitu keeper gitu siapa waktu itu empat orang itu Teja terus Aulia yang Aulia Zinda yang ini di payegumbu oke PPR Monardo Pasaman Barat oke terus Semen Padang satu bang ada keeper Semen Padang satu siapa itu Pian Pian oh gitu satu lagi berapa orang waktu itu waktu itu yang diambil cuma dua bang yang kebawa Teja sama Teja sama Teja sama Aulia yang payegumbu bang berarti 2009 2009 lolos PPLP berarti boleh dibilang baru 2009 yang mengecap pendidikan sepak bola sebenarnya ya di PPLP ya sebelumnya sebelumnya mengalir seperti sini ya kadang berhenti kadang mahir terserah kayaknya orang yang ikhlas ini memang luar biasa ya tidak cuma main-main aja ikut diajak ikut iya itu tadi kan keluarga apa karate masuknya pun tanpa sempat vakum 3 tahun Alhamdulillah sih bang orang tua juga support bang apa sih maksudnya yang terbaik gitu bang pokoknya kamu jalanin seneng sama kamu kamu jalanin berarti gak lebih demokratis ya kamu mau nyapa silahkan karena kan kalau dipaksa kalau kita paksain gak bisa bang sesuatu yang dipaksa itu gak baik ini udah 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 filosofis kali 2009 nah habis itu kes ada ya ya bang 2009 itu jadi pinjam PSP bang PSP Padang 6 orang dari Diklat dipinjam PSP Padang untuk bantu PSP Padang di tingkat regional bang dari Sumatera U15 Suratin 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 U15 jadi kita main di Musi Banyuasin kita runner up di Musi Banyuasin kita lanjut ke nasional bang 6 besar 6 besar kita main di Banten main sama Riau sama Banten disitu baru ke pantau bang untuk seleksi SAD Uruguay gitu kan SAD Uruguay iya lettingan Teja SAD siapa saja masih gak sekarang masih bang masih Abdul Estaluhu Abdul Estaluhu Abdul Estaluhu Yanto Basna wah yang keren-kerennya ya Ansamu Wawan Febrianto produk suksesnya kayaknya ya SAD ya lettingan Teja ya nah kembali dari SAD kan ke ke Sriwijaya kenapa ke Sriwijaya di kampung kan ada udah sempet bang udah sempet mengajukan ke kampung mengajukan atau diri mengajukan mengajukan diri ya kayak gini proposal ya terimalah saya mungkin belum rezekinya bang belum rezekinya terus Om Yeen bang Om Yeen Yeen Tumena kan Om Yeen yang bawa kita bang Om Yeen Tumena langsung ngomong ya ya udah ikut om ke Sriwijaya Sriwijaya FCO21 target juara ya kita kesana satu tim katanya satu tim sebelas orang cuman kita sampai sana cuman keambil tujuh orang bang tujuh orang dari SAD ya karena putra daerah Sumsel banyak juga bang iya 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 berarti sempat ya sempat komunikasi ya sempat mengajukan diri sempat menyatakan cinta tapi belum diterima belum belum rejeki belum rejeki gak apa-apa dan ternyata di U21 Sriwijaya juara kan Alhamdulillah bang juara nah juara kalau saya tidak salah beberapa itu kan gerbongnya Sumbar iya gerbong Sumbar kita ada tujuh orang Sumbar bang ah mulai disebut namanya kita ada Teja terus Randi Chandra Alan Marta Nofri Nofri Setiawan Deo Guntara Iksan Iksan Aldi Wahyu Setia Wahyu Setia bang iya ada tujuh orang dan juara kan kita juara bang kenapa saya menanyakan itu artinya saya mikirnya kayak gini mikirnya gak liat gitu kayaknya Sumbar ini pemainnya paten-paten loh pemainnya bagus kalau dikumpulin jadi satu keren ini gitu kalau kalau saya gak punya uang buat ngumpulin saya coba punya ide aja menurut Teja gimana kalau dikumpulin jadi tim yang kuat bang ngeri kan iya ngeri iya ngeri iya ngeri dari Persija ini ya Persija itu buat angan-angan saya aja dulu saya gak tahu siapa yang bakal ngumpulin kan angan-angan aja dulu nah habis dari Sriwijaya masuk senior tahun 2013 bang 13 langsung senior bang itu ceritanya gantiin bang Ferry bang bang Ferry lagi cedera jadi Teja dipromosiin ke senior bang dipromosiin ke senior bang dipromosiin ke senior dipromosiin ke senior mendapati posisi senior itu berapa musim oh lama bang 2013 13 14 15 16 baru reguler main bang 5 tahun 5 tahun 5 tahun ya iya sampai juga dulu apa sporter Sri pernah sih Teja denger sporter Sri Jaya itu ngomong oh Teja ngabisin uang aja enggak turun-dur enggak pernah main iya cuman kan di hati di hati enggak pernah kecil gitu bang maksudnya enggak pernah saya masukin ke hati itu bang tapi saya cuman ntar saya buktiin gitu cuman nanami gitu aja bang ya kalau orang ngomong ngomong kayak gitu berarti dia lagi doain kita itu eh kamu main lagi kayak gitu makanya saya enggak pernah enggak pernah kalau ada orang yang ngomong gitu sepak bola tanpa penonton kan kayak sayur tanpa garam kan Alhamdulillah Alhamdulillah dan rata-rata memang orang itu besar karena banyak di di apa ya dicaci diserang sabar kata orang tua terus sabar sabar gak masalah sabar berapa tahun itu apa latihan nonton latihan nonton latihan nonton lama sekali 3-13 ke belas 15 15 16 4 tahun 315 terakhir kan sampai enggak mainnya Teja main ke pon jadi ya bang pon somsel udah lama di somsel asumsi saya ini udah dilihat ya dari awal tadi yang waktu main di musib penyiasin mungkin dari pantau ini anak bisa ini gitu tapi betah juga ya sabar juga ya 4 tahun duduk latihan nonton proses bang kalau kita cepat naik nanti kita gak ngeliatin proses itu yang perlu sekarang banyak yang lagi-lagi meniti karir mau jadi pemain gak ada yang instan kita harus ikutin dulu bang dari seorang teja pakualam 4 tahun latihan nonton dari usia kita ikutin dulu prosesnya bang 15, 16, 17 sampai 21 alhamdulillah sabar ya dan akhirnya akhirnya bisa tampil reguler di 2016 berapa tahun itu regulernya regulernya 2016, 17, 18, 19, 19 sampai 19 atau 18 19 ke Semen Padang juga kalau di Semen Padang juga kalau di Semen Padang juga regulernya sampai 2018 saya lihat teja ini agak tegaan dikit ya kita ingin tahu nih kan kayak gini Sriwijaya deklarasi teja pergi Semen Padang satu musim eh Semen Padang deklarasi teja pergi lagi mana itu mungkin kalau di Sriwijaya banyak hal yang gak bisa teja ceritain juga bang mungkin cukup lah teja sendiri yang tahu gitu bang kenapa bisa pergi masih rahasia-rasia ada berarti waktu itu dari Sriwijaya ke Semen Padang gimana? Semen Padang yang minta atau teja yang ingin pulang atau gimana? waktu itu juga ada tawaran juga bang ada beberapa tawaran juga dari klub-klub lainnya bang iya cuman mungkin kebetulan juga orang tua sakit bang oh gitu orang marum sakit jadi pulang dulu gitu bang iya berarti pulang dulu berarti pulang untuk keluarga ya iya pulang untuk keluarga dulu bang karena kalau kita main di luar konsentrasi kadang-kadang itu waktu itu papa yang sakit iya papa sakit papa sakit udah mau setahun kan bang jadi gak fokus juga kebetulan Semen Padang naik benar-benar bisa bantu Semen Padang juga gitu bang iya untuk bisa berprestasi dan mohon maaf papa tahun berapa? 2019 bang pas di Semen Padang pas Semen Padang cuma satu tahun kan satu tahun lalu ternyata degradasi lalu ditinggal lagi ini perlu kita apa kita perlu buka-bukaan artinya supaya jangan ada apa ya seperti kata Jep ya yang dia kemarin lihatnya sebelah mata atau dari satu sisi karena kalau saya pribadi sebagai jurnalis sebagai penima sepak bola tentu anak muda pengen berkarir pengen meningkatkan karirnya dan itu bagi saya sah-sah saja tapi kalau kita bicara dalam basis fans gitu wah relasi hanya banyak oh gimana deh itu udah sempat ditawarin juga bang perpanjangan kontrak di Semen Padang selesai itu kan kontrak cuma satu tahun sempat ditawarin mungkin dia juga gak bisa lagi buat buka buat buka-bukaan gitu bang jadi cukup dia sendiri saja yang tahu yang paham yang mengerti keadaan aja iya iya ini asik ini pemirsa untuk kebaikan klub dan diri sendiri juga saya menyimpulkan seperti ini seorang Teja Pakuala menghormati manajemen Semen Padang itu intinya kan iya dan perginya kan dengan apa kan dengan kerelaan kan dengan kerelaan dan juga manajemen Semen Padang juga men-support bang sudah men-support datang ke MES datang ke Indarung ngomong sama manajemen iya gak apa-apa jadi men-support juga bang tapi kata-kata terakhir jangan lupa balik jalan pulang berarti untuk Semen Padang ini apa ini istilahnya merantau ya karena tahu Madang dahulu beberapa buah itu kesal dari Almarhum merantau lah lu di Semen Padang Pak Guna Balut oke nah Semen Padang kan degradasi artinya untuk posisi keeper berarti banyak kebobolan kan ya kenapa tim sekelas Persib Bandung bisa jaduh hati kepada penjaga gawang yang timnya degradasi ayo rejeki rejeki mujur kali ya rejeki tim degradasi yang di tim elit kan ya kalau gak salah kan ada 4 keeper kan ada 4 keeper sekarang ada Malang Made Dika Dede Natsir sama Akil Akil kan Kesafik ya mau Persib mengambil udah ada 4 berarti kayak gini ya selain kemampuan ya kapabilitas di lapangan terjaman teruji ya hoki lah daya pikatnya mungkin ya gak soalnya gak bisa nilai diri sendiri juga bang biarin orang lain aja yang nilai gak pandai bisa nilai satu dari tadi sudah merendah terus gak pandai nilai diri sendiri jadi bukan nilai diri sendiri artinya mungkin ada proses dalam diri kita yang kita tandai klik oh ini ternyata kan kita sekarang lagi apa ini lagi sharing mudah-mudahan nanti yang lain oh kayak gitu mesti ada analisa yang lebih logis bisa jadi mungkin selama main di semen pedang save-nya banyak save-nya banyak saya memang mencatat beberapa save-nya memang luar biasa saya lihat tabel akhir itu wah semen padang sebenarnya ya mungkin dari sisi apa produktivitas di lini depan lagi yang masalah oke bagaimana ceritanya bisa gabung dengan persid jadinya mungkin ada tawaran juga bang beberapa tim kalau dibuka sih ada persebaya ada PSM Makassar PSM Makassar ada Surjaya Nawar lagi Terus ada Persita Persita Kok ada berapa tim lagi bang kenapa milihnya Persib Bandung mungkin pengen tantangan baru dengan basis supporter yang lebih banyak tantangan tantangan berarti Bobotoh ini tantangan tantangan mohon maaf ya saya mohon maaf kepada mantan-mantan pemain Persib Bandung mungkin mohon maaf sebagian besar kan pemain Persib Bandung kan putra asli daerah itu dan ada beberapa yang kita tandai karena tidak tahan dengan tekanan supporter memilih untuk meninggalkan Persib Bandung kita pergi sengaja merantau ke Bandung menempuh tantangan itu gimana itu melihat Bobotoh ya karena seperti kita tahu untuk jangankan kita berbicara Indonesia Bobotoh ini kelasnya udah dunia untuk kelas supporter udah kelasnya udah dunia dan itu pasti tekanannya luar biasa saya ingin menanya kepada Teja itu masalah manajemen diri ya gimana itu cara memaintainnya gimana itu mungkin dari Tejanya mungkin harus punya mental mental yang harus kuat karena kalau kita sempat down pasti kita bakal habis ya habis pasti kita butuh karena kita punya keluarga juga keluarga bisa mensupport kita pastinya terus walaupun misalnya kadang-kadang kita mainnya bagus kadang-kadang jelek di saat kita jelek kan kadang-kadang kita banyak menerima cacian menerima cacian tapi kan keluarga ada selalu buat kita bang selalu menguatkan kita kamu harus bisa karena jangan takut biarin orang lain karena keluarga masih ada di belakang kamu iya 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 ini jadi jadi support pelajaran sederhananya sampai pertengahan kita pembicaraan sekarang orang sukses itu terutama disupport keluarga disupport keluarga diberi dukungan dan diberi kebebasan kan karena saya yakin doa orang tua nah ini nih ya doa ibu itu makbul ya jadi di hati jangan sampai sedikitpun bikin kecewa orang tua jangan sampai sedikitpun kecewa hati orang tua segimanapun kita harus bikin hatinya senang gimana pun keadaannya kita harus bikin hatinya senang wah ini ini bikin nangis jadi ingat ama ini ingat ibu kan berarti ya kalau kita berbicara mengenai orang tua itu luar biasa itu saya sangat meyakini itu siapapun yang sukses di atas dunia ini tak satu pun yang terlepas dari doa orang tua sekarang panggirnya mama apa ibu? mama mama sehat? alhamdulillah sehat mama aktivitasnya apa? aktivitas sekarang jualan bang di butik alhamdulillah ada butik di kampung ada butik di kampung alhamdulillah mudah-mudahan laris mas selalu bersama anak bujang sekarang ya alhamdulillah nah untuk sempat ya tiga pertandingan awal dimainkan ya di liga kemarin ya dan dua kali pertandingan Teja jadi starter alhamdulillah dan hasilnya pun sangat positif bagaimana perasaannya ketika kita pertama kali gabung dengan tim besar dan saat pertandingan awal kita langsung dipercayakan oleh pelatih itu bagaimana perasaannya pastinya perasaan awal itu deg-degan bang deg-degan karena ribuan dibotoh ribuan sampai kita teriak oh gak kedengeran sama teman-teman cuman disana punya senior yang selalu mensupport punya pelatih saya Louis Pasos luar biasa luar biasa bang mensupport bang selalu mengingatkan selalu pokoknya selalu mensupport bang berarti sama siapa? sama bang bang Made berarti ada diskusian bang Made selalu mengingatkan makanya saya beruntung punya seniornya ah itu baru senior ya artinya beliau melihat berharap dia bisa juga transfer ilmu kan kalau gak ada support dari senior latihan bang Made kayak gini bagus apalagi lu usianya sudah 39 cuman latihan anak muda sekali benar jiwa anak muda sekali latihan jadi contoh kan kok bisa gitu bang Made bisa kayak gini sekarang 30 teja berapa usia? 26 bang 26 1 kali anak ini semangat juangnya semangat juang anak muda Alhamdulillah berarti teja beruntung proses hidupnya dipertemukan dengan orang-orang yang support apalagi dulu pernah diriannya juga dilatih sama idola juga bang hindro kartiko teja beruntung ya dikeliling kemudian dianagus dan juga yang berjasa juga rudy william kalces juga bang paling berjasa sekali bang kenapa beliau paling berjasa? dia yang pertama yakinin suri jfc buat pakai teja kalau kamu gak pakai iris kuping saya kalau kamu gak yakin manajemen gak yakin iris kuping saya kalau istilah seperti ini sepak bola hebat di indonesia ini yang senior-senior itu sudut pandangnya beda ya dengan kita kebanyakannya mereka bisa melihat oh anak ini bakal jadi itu ilmu witi yang saya penasaran banyak itu beberapa diantaranya dan memang itu terbukti oh anak ini jadi seperti teja kan coba pakai teja kalau gak pakai teja karet lingoren Alhamdulillah bisa ya Alhamdulillah ada juga itu bang manda juga di wilam kalcesi baru di zangando bayu gatra lerbi hampir dari rudy wilam kalcesi iya ya dipon teja manggil beliau siapa opa opa manggil opa ya opa rudy gak saya penasangnya kayak gini kan sekarang udah sampai ke perswip ini udah apa udah dibilang top udah gitu komunikasi dengan opa gimana teja hampir setiap main teja telpon terus tepon terus hampir terus minta doanya pengganti orang tua juga oh ini keren ini hampir rata-rata setiap teja pertandingan hampir keluarga teja telpon terus bang mungkin itu salah satu doa iya telpon orang tua minta restu istri ya artinya beliau coach rudy itu kan sama dengan guru ya hormati orang tua hormati guru ya beliau juga ngingetin jangan gegabah harus fokus lawan tim ini apa oh tim ini oh tim ini begini begini jangan terlalu jangan terlalu gegabah jangan terlalu ini jangan hilang fokus jadi bisa dikasih tahu masukkan juga iya 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 udah udah komplek itu saya lihat ada dukungan orang tua dukungan istri pastinya ya dukungan rekan-rekan dukungan senior dan ada guru ada pelatih yang selalu memberi koreksi dan mengingatkan pasti termasuk juga ketika memilih tim juga minta pendapat minta pendapat iya ya kemarin itu sempat bingung bang persip persebaya persip persebaya jadi minta keputusan dari opa jadi gimana opa baiknya kalau di hati kamu gimana persip gitu yaudah jalan persip berarti Boboto juga harus tahu ini salah satu orang yang mempengaruhi kepindahan Teja ini adalah coach Rudy William Kurchas ada ini titik nanti jadi kalau orang mau Teja udah tepon aja coach Rudy hubungi aja coach Rudy nanti saya minta Teja gitu iya alhamdulillah tapi di match ketiga gak main ya ada cedera ya diselokasi jari mungkin ini cedera lama juga bang cedera lama dulu dipon juga pernah kena pernah sekarang udah sekarang udah udah baik udah oke lagi iya statistiknya itu bagus nah 2016 ikut AFF berarti itu saat itu masih membela Sri Jaya gimana ceritanya kalau di SHD itu kan apa ya beda ya kita dalam pendidikan ya kalau SHD kita sebut pendidikan AFF 2016 ini rejeki juga nih bang rejeki rejeki lagi jadi kan peraturan dari PSSI setiap klub bisa ngirip 4 bang 4 jadi setiap klub hanya dipilih 2 jadi dipilih 2 jadi waktu itu Sri Jaya ngirim ngirim berhasil ke Panto itu Fahruddin sama Iksan dia itu kan seleksi 4 bang sang kurniawan ya jadi yang kepilih untuk TC itu cuma Fahruddin sama Iksan jadi Teja gak masuk Teja gak masuk yang masuk kan Bang Dian Agus Jandia Jandia terus Kurnia Megan dari Tani jadi Teja gak kepanggil latihan-latihan latihan kompetisi tetap lanjut bang Bang Dian ini 1 hari sebelum ini bang 2 hari apa 1 hari sebelum berangkat ke Filipina Bang Dian Agus Cedera Cedera dipanggil Bang Jandia Bang Dian dia kan gak diizinin bang gak tau apa gak diizinin atau gimana kita gak tau jadi jadi ditelepon ya Tadi Teja yang berangkat rejeki lagi berarti terima kasih juga ya sama Jeb ya Jandia kalau Jandia berarti Jandia yang pagi ya dipanggil satu hari bang jadi Teja datang besoknya langsung berangkat ke Filipina gak TC gak apa langsung berangkat ke Filipina iya tapi saya melihat ya AFF itu walaupun kita di luar sebagai penonton saya apa ya istilahnya ini pemain pasti memang yang ready-ready betul ini yang disiapkan ini gitu kira-kira menurut Teja saat itu Teja disuruh tampil gimana rasanya pasti siap bang karena impian bang seluruh anak-anak yang pengen main bola Indonesia pasti pengen timnas iya udah-udah kerasa-kerasa hampir juara waktu itu kerasa-kerasa hampir juara udah menang di Indonesia udah menang 2-1 tau ya udah kerasa-kerasa hampir juara tapi setidaknya sudah mengenakan jersi timnas kan sudah di ya kayak contoh lah kayak si apa Ronaldo Lewis tau ya Ronaldo Lewis Ronaldo Lewis pada dunia 94 kan ikut tapi gak pernah turun kan dan ternyata 98 dia langsung jadi apa 2002 kan mudah-mudahan AFF nanti ada peluang ya mudah-mudahnya amin amin ya kita berusaha lah kalau gak berusaha gimana kita berusaha dan berdoa kan dan insyaallah ada doa mama kan amin nah itu sejauh ini apa sih prestasi terbaik Teja menurut Teja mungkin kalau di kalau di klub juara U21 juara U21 ya juara piala gubernur kaltim runner up piala presiden 2015 runner up AFF AFF ya udah banyak prestasi ya Alhamdulillah kemarin udah pas Liga Star kita udah kebayang-kebayang ya kita udah menang 3 kali ya wah ini itu juara Liga lalu datang lah yang namanya makhluk COVID ya menghancurkan bisa diprediksi bisa diprediksi mudah-mudahan ya nanti pertengahan tahun katanya sih pertengahan tahun ya amin mudah-mudahan pertengahan tahun jalan lagi sejauh ini apa sih impian terbesar Teja yang belum tercapai ini kan istilahnya Teja dalam usia emas sekarang yang belum tercapai mungkin main kalau di sepak bola main untuk tim nas main untuk tim nas turun ya turun starting ya kalau kemarin AFF masih di cadangan ya tapi udah kebawa Alhamdulillah berarti itu target ya target ke depan ya harus ada gak nanti bakal keinginan lagi untuk apa suatu saat gitu seperti cerita tadi saya kembalikan lagi cerita di awal tadi saya kembalikan lagi kan di Surijaya 21 sempat sempat juara dan gerbongnya kan orang awak banyak menurut Teja gimana saya ingin mendengar pendapat langsung dari Teja gitu gimana sih kita Sumatera Barat ini kita bicara sumbar sedikit dulu ya kalau bibit-bibit banyak sekali bang sumbar banyak sekali putra daerah yang bagus di sumbar mungkin Teja harap punya kesempatan lebih bisa mau merantau dulu atau bisa ke Semen Padang atau PSP bisa tampil reguler di Semen Padang karena putra daerah gitu ya seperti tadi kan beberapa sekarang kan di tim-tim besar Teja Nofri kemudian ada juga Gitra di Arema banyaklah beberapa diantaranya kemungkinannya untuk digabungkan gimana menurut Teja kalau saya kembali lagi nih pertanyaan ini kalau Teja sih mungkin kalau secepat mungkin kalau cepat dikumpulin atau berapa tahun lagi mungkin belum bisa belum bisa karena mungkin lebih apa bang kita cari ilmu dulu bang cari ilmu banyak dulu kita doakan mudah-mudahan karirnya mengkilap doa yang pertama itu doa yang pertama liga jalan lagi liga jalan lagi kasihan kita ya beruntunglah mereka yang punya seleri lebih besar atau punya tabungan karena kemarin saya baca ada juga yang sampai jual properti jual rumah kasihan nah kita masuk ke sesi yang kedua nah ini sesi yang kedua Teja jadi dusana minang satu kemarin banyak yang komen di kolom komentar itu bang buatlah coba suminang wawancaranya ya kalau kita buat dengan bahasa minang dari awal nanti orang mau botong nanti stress bingung juga bingung ya bingung itu masalah sendanya apa liar pusing liur dikit-dikit liar liar pronousnya gimana gak bisa gak bisa liar nanti kita ngomong salah arti ngomong apa ini gitu ya tapi untuk memenuhi apa namanya request dari dusana minang satu kita beri porsi beberapa menit gitu untuk menjawab nah ini pertanyaannya sudah ada ini bukan pertanyaan dari lensa bola ini pertanyaan netizen netizen yang sangat bijaksana ini pertanyaannya ini ini minang session ya berarti teja coba so minang berarti kampuan teja di mana kampuan teja di posisi kampuan ketek layu di serantia gadang di painan kalau lama orang serantia almarhum apa orang tabiang orang padang ya suku melayu suku melayu orang melayu orang melayu kalau abang baku abang melayu suku melayu tinggal serantia kok pertanyaan yang pertama dari denamu akunnya kali bayaran bukan tapi akunnya apa buninya setiap denamu akunnya mana lebih gadang gaji di Sriwijaya atau di Semenpadang gadang gaji di Semenpadang Semenpadang gaji di sana curiga lo di jauh cuman mana Semenpadang kalau gadang masih Semenpadang kadang masih Semenpadang gaji masih Semenpadang masih Semenpadang gadang masih Semenpadang masih Semenpadang pasti pastinya tidak namanya benang kona di sana kalau rahasia rahasia di balik kamera kami tulis di kolom komentar jawabannya itu dari Khairul Fahmi ada rencana teja main ke luar negari kalau ada tawaran pasti ini pasti ini jadi ada tawaran langsung lengket itu saya lihat di mahluk negari dulu pernah bang dulu pernah tawaran dari Liga 2 Malaysia 2006 itu cuma di alun tapi kira benar kini banyak yang berkarya di kurnia di Malaysia orang Malaysia mengerti bisa Minang banyak orang Minang banyak banyak orang itu artinya ada dari Amidatul Isra yang rencana teja sudah pensiun masih main berubah pensiun berubah 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 setahun dua tahun berubah mati hasil berubah berubah tapi ada tanya membiak licensi pelatih kan insya tapi fokus berubah paling kalau apa lebih suka usaha bisnismen ya ah ya pengusaha karena awak tidak pandai kalau kerja-kerja lebih baik usaha PT Paku Alam kemudian aduh dari siapa namanya tadi kalau SP balik ke Liga satu mungkin kalau kini berantau itu jawabannya ada alunio ambil ilmu banyak banyak kemudian aku tadi lah terjawab mana dari Aditya Saputra makba ke Persib terjawab tadi tentangan suasana baru mungkin pastinya pengen juara bang ini juara ambisi juaranya tinggi target juara bang nah bini di Bandung yang bawa pulang pulang mungkin tinggal bang nah rencana tadi kemana nyomor itu mana rencak gedi minang pedug gedi senang tetap ya bang tetap apa sih kebiasaan Teja sebelum bertandian pastinya kalau sebelum bertandian tuh nelfon 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 keluarga nelfon keluarga paling pertama nelfon keluarga nelfon 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 musik rileks rileks tetap terfasilitasi tapi kalau dipersip makan harus harus profesional diagam makan iya orang rumah gitu menu ada menu masak oh gitu khusus pandai-pandai masak aja bahas masak masak Eropa masak merendang bisa kalau keceler putri masak kalau Eropa itu kan mode spaghetti itu bang harus ada menu jadi makan hari pagi pagi makan sarapan anda penasaran spaghetti menu larga apa carbohydrate nasi apa nasi apa nasi mungkin lebih bagus mungkin ada itunya ilmu mungkin oh gitu penghenti nasi adih mulai dari kini bali spaghetti tuna ikan ayam tapi banyak dipanggang di abu bang oh Allah makan atas masak itu suka makan tapi kebetulan pernah di Uruguay hampir sama makan itu nah nah kini pulang ke rumah itu selera agak lepes kadang-kadang lepes ada paling dikontrol ya bang kan awak tahu masakan kalau dari teja kalau dari teja kalau dari teja bang intinya awak harus latihan rajin tidak bisa latihan Senin Rabu Kamis minggu latihan yang besar Bang kalau memang awak nih awak latihan harus setiap hari ya harus setiap hari bakal harus setiap hari latihan Bang disiplin waktu waktu paling penting banget boleh gini anak-anak muda kini kan keluar malam ada lupa mancet tadi nanya tadi tadi nampak ada tumpukan baju itu kecilnya apa untuk game untuk game game lain hobi mengembang ada hobi orang main game itu ngga petanggangnya jadi jadi nawa yang main kayak awak yang ownernya gitu Bang jadi kayak tim ya tim bola ya tim bola ke main-main lainnya kok lalu ya jaman kalau ada bang awak ada turnamen di sekolah mainlah Oh jadi manajer gini ya manajer timnya anak-anak timnya Morfin Morfin ya narkoba kalau ada yang nge-hobi pubg bisa juga orang-orang padang oh gitu jahat-jahat sana ayahnya nanobi ya hobi game bisa bisa aja ke buah-buah bisa langsung DM-nya alhamdulillah arti game Morfin adol ya teja main di YouTube lah ya YouTube yang cuman lagi nak jalan bang kadang wak kalau me latihan gua nggak bisa lo mau apa di buat video video-video kadang-kadang adalah subscriber kalau banyak-banyak Bang subscribe disana alhamdulillah yang untuk jadi pemain bola disiplin disiplin waktu disiplin waktu ya tuh kalau lah jam 9 bulan harus lalu dulu tuh jenak pernah maksudnya teja keluar sebentar malam tuh jam tujuh beko lah lah tau sadar sebang sadar sehingga jam 9 pulang sehingga lalu itu sebang kadang-kadang kalau lagi segera lewat tadi kebiasaan ya di kebiasaan jam 9 tuh orang tua telpon Bang lima belum pulang lah 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 sampai si masuk telponnya lah langsung lah ya jadi kebiasaannya di bang peluas bantan lah pelang lah ya dola nilai-nilai lain anak bantan kok mau deko pasunya keluarga disiko sangat berperan penting penting sekat tadi amal kan teponnya sebulan pulang lain pengaruh lingkungan tuh gadang pernah ah kadang ya kalau menurut kerja kalau dari orang-orang yang apa dari-dari yang lah jauh tuh kecil orang tuh lima orang terdaki awak tuh itu mempengaruhi awak iya iya misalnya orang lima orang dakiat jawab itu salah gitu salah jalan jalan yang pasti jauh 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 jalan tapi lima orang yang dakiat jawab itu pasti pandai-pandai bantan diri itu nah itu lima ya jadi lah siapa lima sekalian itu nasihat dari teja siap gala teja apa bang gala gala teja lewat dah tuak teja kalau gini lalikah tu pindah maju lewat enggak maksudnya mamak cik sakur dah tuak kalau lalikah tu kasih kau tu jadi maju lewat enggak maju lewat enggak memakai datuk dia mukanya tadi dia maju lewat enggak kalau kakak dia jarak rajosati olah majolelo majolelo maju lewat enggak maksudnya 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 di rumah panggil siko dia maju lewat maju lewat maju lewat enggak tahu sana ada galang galang wajar itu suku melayu di sana sapulat teja itu Instagramnya ada YouTube ada lo aja lupa subscribe nah terima kasih teja jadi untuk bicara-bicara nya untuk teh manisnya kesambutannya kota enggak niru lagi iya 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 alhamdulillah terima kasih kepada putri ya ya putri terima kasih kepada keluarga disini mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat kita doakan mudah-mudahan seorang teja paku alam eh sukses selalu di jaga kesehatannya keluarganya Sakinah aman dan suatu saat mudah-mudahan kita bisa menonton di TV seorang teja bisa langsung dan jalan ke Bandung kan itu saksi di sana enak satu teja lama janji awak bisa main timnas bang datang bang siap terima kasih oke demikian sana yang satu ngobrolan kita dengan teja paku alam mudah-mudahan bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua terima kasih sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh